Persipura Jayapura masih berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan dan berharap bisa bermain di Liga 1 musim depan. Beberapa kejanggalan diminta untuk dilakukan investigasi, bahkan Persipura sudah mengirimkan surat peringatan ke PSSI dan akan melaporkan kasus ini ke FIFA. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Tak hanya laga Persi Bandung melawan Barito Putra, Persipura Jayapura juga mencurigai pertandingan PSS Seleman kontra PSJ Jakarta, yang berakhir dengan skor 2-0 dan 3 poin untuk PSS Seleman. Terdegradasi ke Liga 2 ini memang benar-benar petaka untuk mutiara hitam, yang selalu berjaya sejak era Buasolosa. Menurutnya performa tim ini membuat mereka mengalami kekalahan beruntun. Keberhasilan PSS Seleman mengalahkan Persi Jakarta 2-0, dan Barito Putra menahan imbang Persi Bandung 1-1, membuat Persi Pura Jayapura terdegradasi. Padahal, pada partai terakhir pasukan Alfredo Vera tersebut berhasil menghancurkan Persi Datang Gerang 3-0. Saat ini, konsentrasi adalah bersurat secara resmi kepada Federasi PSSI, melalui badan yudisial untuk melaporkan dan meminta dilakukan investigasi atas dua pertandingan di Pekan ke-34. Bukan hanya kami, tetapi publik juga menduga adanya pelanggaran fair play, dan juga dugaan pelanggaran regulasi di sana. Kita semua tidak buta, dan kita juga bukan orang yang baru tahu sepak bola. Jelas ada hal yang aneh di sana. Reaksi publik atas kejanggalan kedua pertandingan tersebut dapat terlihat dari status, dan komentar berbagai netizen di media sosial. Kami sampaikan terima kasih atas kepedulian dan respek atas niat tersebut. Kalau dilihat dua pertandingan itu, memang patut dicurigai atau diduga terjadi kesengajaan yang melanggar asas fair play, dan profesionalitas. Juga diduga dilakukan oleh akunem personel klub, atau mungkin klubnya. Apakah ini adalah cerminan sepak bola Indonesia? Inikah wajah sepak bola Indonesia? Semoga bukan. Untuk itulah perlu dilakukan investigasi. Kalau Federasi PSSI benar-benar ingin menjaga integritas sepak bola, mereka pasti akan membantu dan mendukung hal ini. Mungkin ini akan sedikit panjang, karena bila tidak didapatkan rasa keadilan itu, kami akan pergi pada tingkatan yang lain. Termasuk saat ini sedang kami bangun komunikasi dengan pengacara luar, untuk kemungkinan melapor ke FIFA dan CAS, ujar Ben Hurto Mimano. Namun kesalahan juga dilakukan oleh kubu Persipura Jayapura sendiri, yang tidak mau hadir dalam laga melawan Madura United, dan berujung denda serta pengurangan 3 poin. Nah, itu dia video tentang kecurigaan Persipura Jayapura terhadap laga Persib Bandung versus Barito Putra, dan PSS Seleman versus Persia Jakarta, yang diindikasi telah diatur agar Persipura Jayapura terdegradasi dari Liga 1 2021-2022. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam Bovers! Terima kasih telah menonton!